Pantai Sanur Kita harus cobain Wajib Let's go Nah Iya Boleh? Boleh Masih ada ikannya? Ini tangkepan hari ini kan? Apa hari ini ikannya? Hari ini ikannya takar Guys kita mau cobain Nah kan itu menu nya cuma ada si ikan goreng Sup sama nasi Sup sama nasi Sama sayur Ada? Ada Ya udah mau deh Itu favorit aku deh kita Kita berdua ya Ya udah oke Makasih ya mbak ya Nah sekarang kita mau goreng dulu ikannya Ini ikan laut Dan jenisnya yang digoreng adalah Tergantung dari tangkepan hari ini Jadi dijamin fresh Kalau hari ini para nelayan Berhasil menangkap ikan kakap goreng Biarkan dia berenang-renang Sampai matang Setelah itu dibalik-balik sampai rata Dan setelah matang tinggal ditiriskan Gampang kan? Ini dia sup ikan laut Kita aduk-aduk dulu ya ikan laut yang berada dalam lautan kuah sob ini Keunikan sup ikan laut ini dibuat dari timun guys Aromanya udah sampai ke rumah kalian belum nih? Setelah matang Angkat ikan lautnya Kemudian tuangkan sup ikan laut ke dalam mangkuk Heai Wuih aku sih tinggal makan di mas Sekarang aku mau ngajakin atap makan Ini restoran tuh legendaris banget Dari aku kecil Ini restoran udah ada disini Nah kita mau cobainnya dengan ikan goreng Sama ini adalah sup ikan Oke Kita di warung mbak beng Tepatnya di sanur, ini ikan kakap, jadi dia pisahin tap. Kalau buntutnya itu dijadikan sup. Jangan pakai sambal, jangan pakai apa ya. Makan guys. Nimanik guys, mantap nikmat. Kenapa? Ceritain dong. Kenapa suka? Karena teksturnya dia itu gurih kak. Kuri. Luarnya itu kan kering, di dalamnya dia tetap juicy. Benar. Dan ikan ini nggak ada amis sama sekali. Benar. Kacau sambal di tap. Ini pakai sambal apa nih kak? Sambalnya sambal terasi tap. Ini sambal terkenal banget, sambal mabeng juga nggak pernah berubah. Cuma begini aja. Makan. Udah enak banget. Yang ini definisi Endo sesungguhnya. Ikan kakap plus sambal benar-benar rasanya juara banget. Di lidah itu terngiang-ngiang gitu. Iya karena gurih dari ikan. Terus ada asam dari jeruk. Oh iya. Sama ada manis sama kayak aroma terasinya itu. Nah ini semuanya dia masak di belakang situ. Dari nasinya, ikannya, sambalnya. Semua masak di sini. Wok-wok dulu kali ya. Mantep nih. Tuh apakah nasi. Membludak banget rasa nikmatnya. Tidak ada tara di mulut. Ikan kakapnya super kriuk. Ikan kakap ini harus dimakan sama sambalnya nih. Duh, duh, duh. Woi, woi. Kerupuk kulit ikan. Pakai kerupuk biar makin segar. Gila, gila, gila. Alhamdulillah. Duitkan sama nasi. Uwak-wak ya, guys. Uwak-wak pakai nasi ya. Biarkan mereka menjadi mesra di mulut. Sekarang kita makan si sopnya. Nah, ini sop ikannya. Nah, tuh. Cobain deh, Taf. Kuahnya dulu, Taf. Kuahnya dulu ya. Ini kuahnya bening, geng. Ya. Kuning, kunyit gitu. Coba ini ya. Bismillah. Aduh! Mantap! Parah. Nih, lihat. Yang bikin menarik adalah di sopnya tuh ada timunnya. Hmm, cuman lembut ya? Jarang kalian lihat kayak sop ada timunnya. Ini menarik banget. Oke. Ini juga enak, guys. Kalau misalnya kita campur. Biasanya kalau aku makan. Ikan gorengnya. Hmm. Suwir-suwir gitu kayak atap. Suwir-suwir gitu. Habis itu sambalnya. Terus siram kuahnya. Kucurin, guys. Sop ikannya nih. Ke atas nasi kayak gini. Rasanya makin berasa ya. Biar gureh banget. Wow. Daging ikan yang lembut bersatu dengan sejernya kuah sup. Bener-bener berwarna, guys. Ikannya fresh dan kuah supnya tuh meresap dengan sesama ke dalam dagingnya. Gila, pecah banget. Lihat orang-orang semua makannya lahap. Semua nggak ada yang ngajak ngobrol sama temen-temen nih. Nih ikannya nih. Nah, nih lihat kenyal-kenyal gitu ya. Yuk, seruput. Kakak yang digunakan ini kakak pera. Nah, durinya lebih dikit dan cocok banget diolah menjadi sop dan juga digoreng. Udah gitu yang aku suka. Tekstur daging ikan kakaknya lembut dan nggak bau lho. Ini gila sih. Ini aku suka banget sih. Cara masaknya itu lho. Bel-bel semuanya tuh gurih lho. Fresh banget. Biasanya kulit kan kalau digigit kayak agak-agak. Hmm. Smelly-smelly buruk. Nggak. Sekarang kita mau cobain apa, Tap? Kita bakal cobain ini namanya sop sayur. Sop sayur. Yes. Belum pernah coba belum ini? Belum. Ya, sama. Belum pernah juga. Coba ya, kita makan pakai ikannya ya. Waru Mabeng yang legendaris yang terkenal di Bali. Bikin lapar. Approve. Nah, buat kalian yang jalan-jalan ke Bali, jangan lupa mampir kesini. Gimana? Kita akan lanjutkan. Kita masih mau explore ko di kota Bali. Mampir-mampir ke tempat lain. Let's go! Jangan kemana-mana, setelah ini Dimas Baik dan Ashraf Jamal atau Atap, bakalan bikin lapar kalian semua. Dengan smoothies bowl terendul sepulau Bali. Stay tune di Bikin Laper. Laper terus. Video terendam di Bikin熱 sono birisyo né 2. currently atakurusula. Bikin TV videoทำ tentang lainnya. Dini berasal.